Terima kasih. Tidak ada ukuran. Berarti pemerintah sudah mulai percaya bahwa proses, assessment, dan sebagainya itu dilakukan oleh guru dan sekolah. UN yang kemarin tidak menentukan kelulusan, jadi ketika sekarang dihapus pun sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi psikologis anak. Sudah terlalu lama ya ujian nasional sehingga bisa disiasati oleh murid. Anak-anak itu kurang ada gregetnya untuk belajar. Ujian nasional itu sebagai acuan kami di sekolah untuk menentukan nilai standar anak-anak, kemampuan anak-anak, dan mengacu kepada anak-anak. Bahwasannya keberhasilan sesuanya ditutupkan tiga hari ujian itu saja. Karena kita tahu ini kan merupakan contoh proses, proses dari kelas 10 sampai kelas 12. Ya itu suara para guru, ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Saya ingin bertanya ke Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ada Pak Inayatullah. Karena sesungguhnya yang nanti akan menjalankan ini ada di Kepala Dinas dan pemerintah daerah. Pak Inayatullah terima kasih sudah hadir. Saya tahu Anda termasuk yang tidak sepakat sesungguhnya, UN itu diganti. Apa alasan Anda? Ya, terima kasih Mbak Nazwa. Memang pada dasarnya ujian nasional itu adalah salah satu faktor untuk mengukur parameter siswa dan juga guru dalam kegiatan proses belajar-mengajar. Nah oleh kena itu dalam proses UN wacana untuk dihapus, pada dasarnya kami sebagai pelaksana di lapangan atau dinas pendidikan, ini pada dasarnya kalau misalnya regulasinya sudah jelas, yang penting UN itu tidak dihapus atau diganti monggo, silahkan. Yang penting ada parameter untuk mengukur bagaimana siswa itu bisa belajar dengan motivasi tersendiri sehingga dia tertarik. Kena wacana di lapangan itu termasuk anak-anak yang ujian UN dihapus itu kadang-kadang kurang motivasi, ada berangkapan begitu. Sebagian juga ada yang bergimira. Nah ini oleh kena itu kita mengambil jalan tengah. Sebaiknya itu kalau dihapus berarti harus ada penggantinya yang lebih baik lagi. UN sementara ini sudah bagus, demikian. Oke, penggantinya apa Pak Toto? Iya, sebelum ke penggantinya, tadi kalau ditiadakan UN kemudian tidak ada tantangan, tidak benar. Tantangan itu tidak hanya di UN atau di tingkat nasional ini. Setiap hari guru memberikan the right challenge kepada anak-anak. Tantangan yang tepat. Karena tantangan terlalu berat, stress. Tantangan terlalu ringan, bosen. Tantangan harus dihapus saat. Jadi itu tanggung jawab guru? Tanggung jawab guru. Tanggung jawab guru. Oleh karena itu kan kembali kepada yang memberikan kelulusan adalah satuan pendidikan sekolah atas dasar dari hasil evaluasi peserta didik yang dilakukan oleh guru. Dan itu undang-undang. Undang-undang mengatakan bahwa yang punya hak untuk meluluskan itu adalah sekolah atas dasar evaluasi terhadap setiap siswa yang dilakukan oleh guru. Bukan negara ya? Bukan negara. Bukan negara. Bukan negara. Negara tidak usah ikut-ikut sekolah. Sekolah yang menentukan. Pak Nana. Ada poin-poin penting dari Pak Kepala Dinas. Jadi kebijakan soal penggantian UN ini di mata kami di Komisi 10 pun kita dorong Mas Nadim. Tapi ada ujian kepemimpinan Mas Nadim yang harus diselesaikan. Yaitu bagaimana Mas Nadim harus menyelesaikan rentang kendali, koordinasi, sinkronisasi dengan seluruh Kepala Dinas seluruh Indonesia. Karena apa? Karena sesungguhnya yang melaksanakan, yang punya murid, yang punya guru, yang punya sekolah, semuanya teman-teman dinas kabupaten kota seluruh Indonesia. Jadi percuma Pak Dirjen membuat kebijakan, menteri membuat kebijakan? Kita juga sudah bilang ke Mas Nadim, Mas, kebijakan Anda hebat, top. Gagasannya perubahan untuk dunia pendidikan, top. Tapi kepemimpinan Anda diuji bagaimana kemampuan Anda untuk ngurus semua Kepala Dinas di seluruh Indonesia. Kalau Kepala Dinasnya nggak mau, selesai urusan. Nggak akan dilaksanakan. Saya berbeda Mbak Naswa ya, saya tidak menilai kebijakan Pak Menteri itu top. Justru saya menilainya itu mengkhawatirkan, mencemaskan. Mengapa Pak Menteri sudah melonsing bahwa ujian nasional itu dihapus di tahun 2021. Itu waktu yang masih sangat lama. Sebenarnya harus dipersiapkan dulu secara matang. Hebat itu kan kalau sudah teruji. Kalau belum teruji, itu belum hebat dikatakan. Pada level kebijakan saya kira. Karena apa? Pada saat rapat dengan Komisi 10 kemarin, pengganti yang dimaksud oleh Pak Nadiem itu, asesmen kompetensi itu, kalau ibarat tanah tubuh itu baru kulit ari. Tidak dijelaskan secara rinci. Itu yang mengkhawatirkan. Bisakah dijelaskan walaupun mungkin belum terlalu rinci, jadi diganti dengan cara apa Pak Toto? Dengan cara pertama ada beberapa penggantinya. Kita melihat bahwa konten ujian nasional itu kurang sesuai dengan kebutuhan anak untuk menghadapi masa depan. Ujian nasional isinya penguasaan atas materi, mata pelajaran. Padahal pendidikan itu harusnya yang utama melatih berpikir. Bukan mengumpulkan informasi atau pengetahuan saja. Ya, dominasinya hafalan. Hapalan tidak salah, tapi tidak perlu meningkatkan level of order thinking-nya. Itu ditingkatkan. Jadi, dari sisi-isi, UN diganti yang tadinya berbasis mata pelajaran, idenya mengumpulkan pengetahuan mata pelajaran, diganti dengan kompetensi bernalar. Hanya dua, literacy, reading literacy, dan numersi atau mathematical literacy. Hanya dua itu saja. Jadi, itu... Tapi itu pun bukan membaca dan berhitung kan? Oh tidak, tidak. Tapi kemampuannya mengolah informasi. Betul. Tapi memang agak berat. Saya ambil contoh gini, misalnya. Kalau dulu, kalau ngitung itu misalnya 50 tambah 25 berapa Mbak Nazar? Tahu kan? Tahu, Pak. Ya, 25. Sekarang agak ditingkatkan dikit. Kalau sekarang bukan soal ngitungnya. Kalau anak boleh menggunakan kalulator, ingin menghitung 50 ditambah 25. Kebetulan, tut kalutornya yang 5 tidak bisa jalan. Caranya gimana Mbak Nazar? Jadi kemudian... Mikir dikit. Jadi bukan kemampuan mengoperasikan atau kemampuan sebatas menghafal, tapi bagaimana kalau ketemu problem, bagaimana kemudian mengenakan, menyelesaikan itu. Ini bisa ditingkatkan terus, misalnya. Terus, itu sampai kalau persoalan ini. Oke, ini dari perspektif pengamat ya. Saya sudah sejak lama itu berseberangan dengan Kemdikbud. Jadi kalau dikatakan pemerintah selama ini itu ganti menteri, ganti kebijakan pendidikan, tidak terlalu tepat juga. Di level kebijakan spesifik, barangkali ada pergantian. UN diutak hati, namanya berubah. Tapi selama ini, 15 tahun dan jauh sebelumnya itu ya, masih sama semua paradigma-nya. Yaitu adalah kontrol dan pengawasan. UN ini adalah salah satu instrumen utama pemerintah untuk mengontrol, mengawasi guru. Saya lihat, saya justru apresiasi sekali ya. Saya selama ini menentang pemerintah, tapi sekarang saya berbalik 180 derajat. Karena memberikan kemerdekaan pada guru. Betul. Memberikan kemerdekaan pada guru. Tapi apakah guru-guru kita ketika diberikan kemerdekaan bisa memanfaatkan itu? Jangan-jangan banyak yang tidak mau berubah, karena sekarang sudah enak mengajarnya latihan soal saja. Gini ya, pertama 25 tahun dari hasil data ya, riset. 25 tahun kondisi sekolah-sekolah kita termasuk cara mengajar guru, itu nggak berubah. Artinya pendekatannya ceramah, kemudian ujiannya adalah pilihan ganda. Nah, selama 25 tahun ini tentu kalau kita naik kapal tanker, belokinnya itu butuh ancang-ancang. Betul, butuh persiapan. Namun, bukan berarti nggak bisa. Yang kedua adalah guru-guru ini memang harus berubah. Harus didorong bahwa sekarang berubah. Sekarang gini ya, ujian nasional kan tidak semua mata pelajaran. Nah, sekarang apakah guru-guru yang nggak diuji, itu selama ini perasanya gimana? Kayak anak tiri. Karena anak-anak menganggap pelajaran yang penting adalah pelajaran yang diunkan. Nah, padahal seharusnya semua sama. Kita pun lupa bahwa kecerdasan anak itu ada delapan menurut Garner. Tapi dengan un, kita tuh mengejar seolah-olah kecerdasan, itu hanya kecerdasan akademik. Jadi, kecerdasan yang lain nggak teroptimalkan. Nah, anak-anak yang misalnya kayak Mbak Nana nih, bagaimana membawa acara itu kan butuh sebuah kemampuan. Nah, tapi kalau nggak jago matik matik, kan dia ngebodoh akhirnya di Indonesia. Nah, itu yang jangan. Kalau bicara soal standarisasi, saya mengerti. Apa kekhawatiran ya. Dan ada yang bilang, kasih waktu dululah. Kita benahin dulu, ujian nasional tetap sebagai standarisasi. Kita tetap melakukan ujian nasional sebagai standarisasi. Tapi, jangan lupa, kita berhadapan sama anak-anak. Yang otaknya masih tiap hari itu bisa dirubah. Malleable. Seperti apa ya? Seperti apa ya? Sponnya. Ya, seperti jeli. Kalau kita tidak bisa bikin perubahan secara secepatnya, itu korban berjatuhan tiap hari. Bukan hanya pada ujian nasional, prosesnya juga akan meliminasi kognitif brain connections yang sangat-sangat crucial untuk nantinya. Jadi, kalau dibilang kita butuh waktu, kita udah nggak ada waktu lagi sebenarnya. Ini sama seperti global warming. Tidak ada waktu lagi. Udah nggak ada waktu. Saya mengelihnya gini, Pak Naswa. Saya mengelihnya, kontak ini berbeda. Antara ujian nasional itu dihapus atau tidak, dengan merubah dari hafalan ke penalaran. Ini kontaknya berbeda. Saya setuju dengan kontak hafalan dirubah menjadi penalaran. Tetapi, ujian nasional itu, itu tidak harus dihapus. Terus, yang selama ini yang dikatakan hafalan, hanya konektif belaka, ini dirubah menjadi penalaran kan bisa. Jadi, dua-duanya tetap ada standar penilaian. Tapi, yang dimaksud oleh Pak Toto yang dijelaskan tadi, ada kemerdekaan sekolah, itu saya berpedoman apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Bahwa Pak Menteri itu memberi kedalatan kepada sekolah, guru untuk membuat soal. Ini yang bahaya, karena ini ada unsur integritas. Oh, itu bentuk nggak percaya sama sekolah, berarti. Pemerintah harus percaya sama guru dan sekolah, Pak. Jadi, yang harus ditretmen gurunya adalah guru. Bukan masalah tidak percaya sama guru. Tadi Anda bilang integritas. Sistem kontrolnya, sistem monitornya bagaimana. Ini kan harus ada alat tukur. Selain tidak percaya pada guru dan sekolah, itu juga bertentangan dengan undang-undang sis diklus, Pak. Eksplisif undang-undang sis diklus. Masa itu memberi kemenangan pada guru. Bukan ini masalah tidak percaya, tapi bagaimana integritas ini terbangun terlebih dulu. Jadi, membangun karakter ini tidak hanya pada sesuanya, tetapi juga kepada gurunya. Ingat, kita harus percaya sekolah dan guru. Harus memberikan kepercayaan. Memberikan kepercayaan kepada sekolah. Sekali setelah pariwara, tetap berima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.